Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel tiga ruhan Tigo pada kesempatan hari ini biasa saya masih membahas tanaman untuk para pecinta tanaman hias pun setam maupun tabu lampor dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apapun dari sabang sampai merokeh oke pada kesempatan kali ini saya yang merawat pun saya melatih mini saya melatih yang kemarin akan ditanam lipot dan pada kesempatan kali ini baru bisa untuk dirawat karena kalau kita biarkan pohonnya menjadi kurang bagus karena ini masih kebakalan jadi kita perlu melalui tahapan untuk perawatan pola-pola dasar bisa kita atur dari kecil seperti ini bisa pangkas untuk akar-akar yang tidak kita perlukan karena hobi bonsai jadi yang kita bahas tentang tanaman hobi tanaman pasti hobinya menanam dan tidak hobi menebang kalau hobi menanam bumi kita menjadi hijau dan sejuk kalau kita hobinya menebang pasti ya ini kita menjadi panas Oke langsung saja untuk perawatannya kita langsung praktekan inilah kondisi bonsai yang kurang lebih dua bulan saya biarkan tumbuh dan pada kesempatan kali ini saya akan merawat ini sudah banyak sekali untuk rumput-rumput liar yang sudah tumbuh karena tanahnya subur jadi banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di kemarin kurang lebih dua bulan ya ganti media tanam tanahnya ini sudah ditumbuhi banyak rumput untuk kali ini saya mau memangkas ini terlalu rimbun kurang bagus saya pangkas untuk tangkai-tangkai yang seperlunya tidak kita perlukan lagi kita sisakan satu ataupun dua tangkai untuk menjadi pola dasar bentar kalau kurang bagus ya kita bisa potong karena ini sekedar hobi hobi yang tidak perlu mengeluarkan biaya asal ada kemauan pasti kita mempunyai bonsai walaupun bagus atau enggaknya itu tergantung selera kita masing-masing karena ini bukan buat kontes mungkin kalau bonsai yang buat kontes itu harus yang karakternya bagus itu bagi para senior-senior yang sudah mahir dalam bikin bonsai kalau saya ini sekedar hobi hobi menanam karena hobi dengan hobi menanam ini bumi kita menjadi sejuk hijau tidak menjadi panas tapi kalau kita hobinya menebang pohon maka bumi kita menjadi panas karena pohonnya habis ini untuk pola dasar kita bentuk sekehendak hati kita tidak usah perlu yang aneh-aneh asal kita bentuk saja nanti kita tunggu lagi sekitar beberapa bulan untuk polanya kalau kita tidak cocok kita bisa pangkas pasti untuk tunas baru ada yang tumbuk lagi dan kita bentuk lagi pola sesuai dengan keinginan kita jadi tidak ada beban karena ini hobi oh ya teman-teman yang baru mampir di channel tiga rohantiko tolong di subscribe like comment subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa terima kasih berbagi tips tentang ilmu tanaman maupun se ataupun tabu lampot like jika menyukai video ini bila ada kritik maupun saran tuliskan saja di kolom komentar siapa tahu kritik dan saran dari teman-teman yang sudah mahir dalam konsep bisa menjadikan kritik yang lebih maju supaya saya bisa membuat konten yang lebih bagus dan bermanfaat lagi oke kita lanjutkan terus untuk membuat pola dasar kalau pohon melati ini mudah sekali tumbuh teman-teman kalau yang tidak ada bahan kalau di depan rumah banyak orang ada pohon melati tinggal minta saja satu ataupun dua batang kecil dipotong ntar ditanam juga bisa tumbuh dan bisa menjadi bakalan bonsai ini dulu juga saya minta ke tetangga ini saya tancapkan setelah lumayan besar kita bisa menjadikan bonsai bonsai yang masih bakalan seperti ini ya lumayan lah untuk benar hobi untuk para penikmat proses menjadikan sampai berhasil itu lebih ada kepuasan tersendiri karena kita menanam dari nol sampai dengan jadi ya kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk bakalan bonsai melati yang mini oke terima kasih yang sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati